Aduh, si Jo mana ya? Katanya janjian mau ngopi Bang Ilham! Hehehe! Jo, dari mana aja? Dari ada aja. Ini tadi abis liat-liat ini, Johnson. Apa? Johnson. Johnson itu kalo hari Jumat suka ada ini, suka ada tebak-tebakan bang. Tebak-tebakan. Jadi yang menang tuh dapet sendal. Berkenalan dulu. Perkenalan dulu. Kalo kita te sekarang ada segmen baru. Segmen baru? Segmennya namanya apa, Jo? Debus. Apa tuh Debus artinya? Debus itu, debat Ursa. Jadi kita berduatnya nanti mendebatin komen-komen kalian yang ada di Instagram. Untuk ikutan giveaway di Jumat bersama Ursa. Jumat bersama Ursa. Kebetulan, hari ini tuh udah banyak ya? Lumayan sih kalo kemarin diliat. Apa pertanyaannya bang Jo? Itu hari apa sekarang? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti kemarin ya? Kemarin. Iya kemarin. Hari Jumat. Jadi yang kemarin tuh pertanyaannya ini bang. Tuh. Apa? Coba bacain. Telor asin ditatonya dimana? Dimana. Kalo menurut saya pribadi, telor asin ditatonya di studio Tato. Hmm. Aduk. Kalo menurut Jo. Hmm ya. Studio Tato. Tapi kan sekarang udah banyak bang? Gak Tato juga gak usah ke studio Tato. Dimana? Ada temen. Ini bang ada aja. Gratis gak? Hmm. Tapi kan bukan studio. Panggilan. Gini bang. Kalo.. Kalo Nato di studio Tato. Kalo gak ada tukang Tato nya? Nato mau? Nongkrong. Iya nongkrong. Berarti bukan di studio Tato atau? Berarti di calling. Salah. Di tukang Tato. Tukang Tato artinya di belakang dong. Kalo di tukang Tato. Oh iya. Tukang ya? Di tukang. Tukang tuh pekerjaan bang. Tukang Nukang Nato. Nukang Nato. Bukan di belakang. Tapi kan kalo di Sunda tukang artinya di belakang. Ya kan orang-orang gak tau ini Sunda. Ya kan? Ya cuman kan lagi ngebahas tukang. Iya tukang. Kan tukang. Kan belakang dong. Tukang sayur. Di belakang sayur. Bukan. Dia jualan sayur. Penjual sayur. Penjual sayur. Bukan tukang sayur. Tukang sayur. Kang sayur. Kang sayur berarti. Tukang. Itu tuh singkatan dari tukang. Kang sayur. Kang baso. Kang sayur. Bukannya emang kan? Emang mah. Emang tuh baso. Ya kan itu mah panggilan akrab. Kalo udah akrab dari tukang ke emang. Kan kalo udah akrab ke emang. Tukang biasanya gitu. Tapi saya biasanya manggilnya emang bakso. Kalo masih emas. Ya kalo udah kenal kan. Kalo pertama-pertama tukang. Jualan. Tukang. Tukang tato. Nato. Tukang tapi di belakang. Artinya. Tukang tuh pekerjaan bang. Tukang bangunan. Masa di belakang bangunan. Bener. Tukang. Salah bang. Tukang. Tukang. Belakang. Bener. Di belakang. Ya gimana abang aja. Hapusin. Tapi ya jawaban abang tuh salah. Kenapa? Ya kalo ke studio kalo. Kalo ke studio kalo ga ada tukang tato mah. Tetep aja. Ga nato. Tapi kan ini ditanyanya nih. Telur asin di tato nya dimana. Dimana kan berarti nanya tempat dong. Di tempat harus ada orang yang nato nya juga dong. Kan dimana. Nih dimana. Berarti tempat. Menanyakan tempat. Tapi kak. Kalo menurut Akma salah. Dimana berarti. Telur asin di tato nya dimana. Di. Dimana coba. Ya di tukang tato. Ate. Di studio lah. Di tukang tato. Ada studio telur asin. Udah lah. Mending kita bacain aja komen2 yang lain ya. Biar tau jawabannya. Ya biar tau jawabannya. Oke ya. Dari siapa dulu pertama. Pertama kita liat dari. Ah abang dulu lah. Dari yang tua dulu. Dari. Hopipah4632. Jawabannya. Dimana aja min. Yang penting bukan di tempat dia keluar. Maksudnya. Maksudnya apa ya. Dim. Dim. Dimana aja min. Koma. Yang penting bukan di tempat dia keluar. Maksudnya gimana. Dia gak pernah nato kayaknya. Jadi dia gak tau. Yang kedua. Pauzan. Upip. 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 Jawabannya di kandang bebek. Sambil menunggu telurnya menetas. Induknya menghiasi telurnya agar terlihat senar. Oh gabut. Gak diambil orang. Gabut si bebeknya. Eh tapi bentar bang. Bentar bang ya. Ini ini ini. Bebek. Kenapa. Bebek. Kenapa. Telur asin. Kan yang ngelahirnya bebek. Enggak juga. Kenapa disebutnya telur asin. Enggak juga. Kenapa bukan telur bebek sok. Telur asin mah. Pembentukan. Permentasi sebenernya. Apaan. Permentasi apaan. Tapi kan yang keluarnya. Dia keluar dari bebek. Jadi harusnya telur bebek. Kenapa telur asin. Kan pertanyaan juga. Ya berarti ini mimin yang salah dong. Oh iya iya. Ini yang dibahasin. Next berarti. Dari Sulastri Lisna. Dimana. Di depan orangtuamu. Kau permalukan diriku. Eh nyanyi itu. Di depan orangtuamu. Kau malukan diriku. Kayaknya lagi galau dia mah. Enggak bang. Dia te. Komen kesini te. Pengen ngelucu. Bukan pengen galau-galauan. Soalnya ini gak masuk dong. Sama pertanyaannya. Kan telur asin ditatonya dimana. Tapi tadi ketawa kan dikit. Enggak biasa aja. Next. Coba. Dari Herians. Dikerok pake koin. Enggak kan. Enggak. Dijuomual. Kurang. Kurang. Nih kemarin tuh. Baca-baca. Kayaknya ada yang informatif. Disini jawabannya. Ini informatif nih. Duh kan. Apa tuh? Dari CXZYDVN. Telur asin awalnya dikenal sebagai. Santapan yang disajikan. Pada saat ritual sembahyang. Dua bumi oleh masyarakat. Peranakan Tionghoa di Brebes. Nah ini informatif nih. Ya informatif ya. Informatif. Yang kemudian terkenal menjadi. Oleh-oleh khas asal Brebes. Informatif. Cuman. Kan. Apa mimin. Disini dia bilang. Apa mimin. Suka telur asin. Saya sendiri sih kurang suka. Tapi kalo mimin suka. Saya ikutan suka juga. Enggak. Masalahnya. Informatif. Informatif kan. Jadi yang belum tau telur asin. Itu ternyata awal sejarahnya dari sini. Enggak. Masalahnya ini. Kita nanya kemana. Dia jawab kemana bang. Informatif mah informatif. Kan yang ditanyainya kenapa ditato. Tolur asin kenapa ditato. Tapi kan patut diapresiasi. Bener kan. Ya tapi kan kita nak. Kita tuh nyarinya yang lucu. Oh yang lucu. Berarti. Ini mah informatif. Ya kan. Tapi masuk gak. Enggak berarti. Karena pertanyaannya tentang tato. Bukan tentang tour asin itu apa. Oke next. Lagi berarti. Ada lagi kemarin kalo ada yang informatif. Nah nih. Waduh bang. Ini mah kayak cerpen. Kayak cerpen. Ini mah. Aku aja yang. Oh boleh. Dari misbah. Tato atau cap pada telur asin. Atau yang disebut. Over processing tuh. Over processing. Informatif. Ini. Ini mah lama-lama. Informatif. 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 Bukan lucu. Gapapa. Emang belum lucu juga kan. Belum lucu. Merupakan salah satu ciri dari produk telur asin. Kenapa disebut. Over processing. So kenapa dulu. Tau gak. Over. Artinya. Berlebihan. 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 Ma. Talenta. Bener gak? Talenta bukannya. Ah. Abang punya kelebihan gak? Gak ada. Engga. Kalo punya kelebihan namanya apa? Skill. Skill. Kalo oper mah. Engga dong. Ya berarti kalo oper processing apa artinya? Kelebihan proses. Kelebihan proses. Kelebihan proses. Kelebihan. Bukan. Bukan apa? Bukan. Apa? Bukan bang. Oper tuh bukan kelebihan. Kelebihan. Kelebihan mah. Memberi. Berarti memberi. Oper. Oper. Itu oper. Basket. Oper. Minta oper. Bener kan memberi. Oper. 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 Lebaran. Oper. Ah gak masuk. Tapi artinya bukan itu bang. Ya bacain lah. Itu informatif nih. Buat yang jonski-jonski gak tau. Kenapa telur asin dicap. Karena sesuatu belum tentu dianggap penting tuh. Jadi. Kayaknya. Yang udah dicap teh ini penting tuh. Arti gak? Harapan. Para pelanggan memiliki toleransi yang lebih longgar terhadap produk. Atau layanan tersebut. Ada pun dimana tato atau cap pada telur asin itu. Ada pada bagian cangkang. Luar telur asin itu sendiri. Stempel atau tato. Pada cangkang digunakan untuk menandai telur asin produksi mereka. Dan membedakannya dari telur asin produksi pesai. Oh. Jika. Kayak ini. Bukannya sama. Branding. Branding bang. Telur asin itu yang di brand. Cata. Oh ini telur asin. Johnson gitu. Tapi bukannya sama bentukannya kan. Tato nya sama semua kan. Iya tapi kan isinya tuh beda-beda. Tulisannya tuh. Ah iya emang. Ah jarang. Jarang beli telur asin ini. Cuman emang iya kan. Gak gak. Ya kita tuh nyari yang lucu bang. Bukan nyari yang kayak. Tapi gak informatif. Informatif. Sekarang nyari yang lucu Sok. Nyari yang lucu. Belum ada yang lucu sih kalau dilihat. Itu udah baca-baca aja. Iya baca-baca aja. Nih ada yang ini. Dari Istia di Oheng. Telur asin ditatonya di laut pantai selatan. Direndam tujuh hari tujuh malam. Kalau di pantat ayang. Pencabulan binatang. Aduh. Duh. Cabul. Cabul. Kurang kurang kurang. Belum ada yang lucu ya dari tadi ya. Belum ada yang ini. Yang ada yang bikin kita. Ha ha. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Belum. Belum ada. Ya udah. Aku yang cari aja ah. Gak ada yang lucu belum. Gak ada yang lucu belum. Belum ya belum yang lucu ya. Ditatonya di kulit telurnya. Nah udah biasa. Besuk-besuk. Kek. Keknya dibatik aja Min. Uh ya. Batik aja telur asini gitu kan. Nanti kan saya gak nama telur puyuh. Oh iya telur puyuh. Riva nanti jadi kompetitor ya bang ya. Hmm. Mana lagi nih. Tuh di KPU. Di KPU makan nikah bang. KUA. Nikah mah. Eh. KPU apa? Komisi. Pembuangan umum. Oh pembuangan umum. Mungkin. Lah belum ada yang ini kayaknya. Belum ada. Hmm. Paling nanti kita cari-cari lagi. Ya dicari-cari lagi. Terus. Buat Jonski-Jonski. Jangan lupa yah ikutan. Jumat bersama Ursa ini. Hmm. Sampai hari. Apa? Sampai hari Senin. Eh Senin pengumumannya. Senin pengumuman jam berapa yah kira-kira. Ya siang lah. Beres asar lah yah. Beres sholat. Beres asar. Diumumin Jumat bersama Ursa nya. Jadi kita cari dulu sampai ada yang lucu. Kalau belum ada yang lucu kemungkinan gak ada pemenangnya yah. Ya gak ada pemenangnya. Pemenangnya yah kita-kita aja. Kita-kita aja. Kita lucu aja nanti. Jadi sekian. Dari segmen baru. Eh tapi dimana dulu nanti pengumumannya ada dimana nanti. Pengumumannya bisa diliat di instagramnya. Johnson underscore Indonesia. Jam. Siang. Bada asar. Engga. Engga. Gak nentu sih man. Flexible. Biar mereka nunggu juga. Oh jadi. Terusnya ngecek apa yah. Oke berarti pengumumannya. Pokoknya hari Senin. Hari Senin aja yah. Hari Senin aja yah. Jangan lupa ikutan. Biar dapet sendal. Sendal Ursa. Tunggu lagi episode selanjutnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal.